Halo guys dan selamat datang kembali di channel program ini dan kali ini gue akan melanjutkan kembali World Truck untuk game Devil My Cry 5 dan kemarin di video yang sebelumnya kita telah berhasil mengetahui ternyata momen pada saat si Dante dikalahkan oleh si Urizen ya dan disitu ada si Lady dan juga si Tris jadi kita telah mengetahui momen ketika pada saat si Dante Lady dan juga Tris itu dikalahkan oleh si Urizen karena di misi ke-10 itu merupakan kayak semacam misi di flashback ya pada saat si Dante melawan si Urizen dan ternyata si Dante tidak atau lebih tepatnya belum benar-benar kalah melawan si Urizen karena si Dante ini terpental dan jatuh ke bawah ya dan sepertinya sekarang kita akan melanjutkan kembali ceritanya setelah sebelumnya si Dante ini bertemu dengan V ya dimana V ini telah membantu Dante untuk menemukan pedang Sparda yang tergeletak di video sebelumnya Oke guys ini dia gue sudah menggunakan pedang Sparda ya bisa kalian lihat jadi ini pedang yang benar-benar mirip seperti yang ada di Devil My Cry yang pertama buat kalian yang pengen tahu asal-usul dari pedang Sparda kalian bisa tonton Walter gue di Devil My Cry yang pertama so Oke sebelum kita menjalankan atau pergi ke suatu tempat ya bentar disini gue pengen melakukan yang namanya X-Provocation tapi oke bentar disini ada sedikit gangguan yang harus kita selesaikan dulu ya bisa kalian lihat ya senjata dari Sword of Sparda itu bisa agak sedikit memanjang bentuknya memang memang pedang Sparda itu bisa menjadi kayak semacam apa ya semacam tombak gitu dari bentuknya oke bentar disini gue akan melakukan ini Bukan X-Provocation dulu ya. Agar tubuhnya si Dante ini bisa lebih relax gitu loh. So, let's go. Aduh, salah pencet. Salah pencet lagi. Aduh, agak sedikit susah ya bentar. Aduh. Aduh. Bentar guys. Oke, ini dia. Set, ini dia. Aduh. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebenarnya yang ingin dituju oleh si Dante ya Karena disini kita sebelumnya cuma meninggalkan si Nero Dan sama sekali tidak ada petunjuk pasti Kemana kah tujuannya si Dante? Oke nice Yang sebelumnya di video sebelumnya kan kita telah mengetahui lokasi dan menemukan si Lady Tapi senjatanya si Lady itu menghilang ya Dan disini gue akan menemukan senjata basoka milik si Lady yang telah menghilang Oke bentar disini kita akan ke bawah dulu Oke disini kita diharuskan untuk menghancurkan beberapa inti dari clipboard ya Yang bisa menutupi jalur kita Jadi gue akan ancurin ini juga Oke ya terbuka satu jalur Dan disini gue saranin kalian ancurin semua inti dari clipboard ini Kalian ancurin aja semuanya Sampai benar-benar semuanya menghilang Oke Itu adalah lokasi objektif kita diharuskan untuk menuju ke sana Tapi disini kalian bisa mengambil satu blue orbs ya Untuk meningkatkan vitality dari si Dante Sampai benar-benar semuanya Oke nice disini sama sekali gak ada hal yang bisa kalian dapatkan lagi Jadi disini sebelum kita menuju ke lokasi objektif kita Gue akan tunjukin tempat dimana kalian bisa mendapatkan basoka milik si Lady Yaitu kalian tinggal kesini Ya Tapi kalian jangan langsung menuju ke bagian atas Tapi disini ada satu celah yang bisa kalian tuju Kalian tinggal lompatin aja Oke Dan disini kalian bisa tinggal berjalan menuju ke bagian depan situ Ya bisa kalian lihat ada tanda tanya disini Dan bisa kalian lihat disitu ada satu basoka milik si Lady Kalian tinggal ambil aja Oke ini dia Kalina N A mission launcher name after Lady Light Mother Ya jadi sebenarnya jika kalian tidak mengambil senjata Kalina N ini Kalian tetap akan mendapatkan senjata rocket launcher Tapi di misi keberapa ya Pokoknya misi-misi menjelang akhir Itu kalian akan mendapatkan senjata rocket launcher yang bernama Kalina apa ya Pokoknya itu merupakan senjata baru dari Kalina N Atau Kalina N versi kedua Tapi jika kalian mendapatkan senjata Kalina N ini Itu kalian bisa menggabungkan kedua rocket launcher Jadi sekarang kan ini kalian dapat rocket launcher Nanti di misi beberapa misi berikutnya Kalian akan mendapatkan rocket launcher kedua dari si Lady Dan itu bisa kalian gabungkan Dan akan menjadi senjata baru yang bernama double Kalina N Jadi ini satu-satunya senjata rahasia yang bisa kalian dapatkan di Devil May Cry 5 Jadi memang satu-satunya cara untuk mendapatkan Kalina N kalian harus kesini Dan melakukan eksplorasi sebentar ya Agar kalian tidak tersesat gitu Jadi kalian harus hafalin jalan yang ada disini Oke disini sudah tidak ada apa-apa Kita bisa langsung menuju ke objektif kita Oh shet Tapi disini Kalina N nya sama sekali belum bisa kita upgrade ya Kita akan upgrade nanti ketika kita sudah bertemu dengan Divinity Statue Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke jadi seperti itu ya Cara untuk mendapatkan senjata rahasia Yaitu rocket launcher bernama Kalina N Melek si Lady Oh shet Lagi-lagi kita bertemu dengan monster baru yaitu Hell apa tuh kebarusan Namanya tidak sempat terbaca secara jelas Terima kasih telah menonton selesai Tidak menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Oke guys, this is it, Cavalieri Angelo Jadi ini boss yang kita temukan di beberapa video sebelumnya Pada saat kita menggunakan karakter V Dan mengalahkan dia menggunakan Pada saat dia pakai kuda ya Tapi dia lari Kudanya telah berhasil kita kalahkan di video sebelumnya Oke, bentar disini gue akan fokus dulu buat kalahin si monster ini Atau iblis ini lebih tepatnya Dan seperti ini Iblis ini Iblis ini Terima kasih telah menonton! 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 It doesn't matter! Terima kasih telah menonton! 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 Cerah menonton! Terima kasih telah menonton! igkeit Keturun! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! The gravity of the crime I've committed. I've realized how important everything was. Everything I've thrown away in my pursuit of power. Is that why you went to find Dante? Yes. Foolish. I thought that maybe he could change my... Maybe fix. Maybe right my wrong. Tell me. Was this fool before you, right? I'm not your mommy, Bee. You're a big boy. And you need to see this through. Dante's War. Okay guys, jadi seperti itu ya. Ternyata asal-usul dari Sivvy. Dan oke, ini dia. Dante mulai beraksi lagi. How's that for Road Rash? Oke guys, jadi kita akan masuk di misi ke-12 di video selanjutnya aja. Karena ini sudah cukup panjang ya. Sudah sekitar... Bentar, gue cek dulu. Ya, sudah 30 menit. Jadi gue akan akhiri videonya sampai sini. Jadi kemarin... Eh, kok kemarin sih? Jadi tadi ya. Tadi barusan ini. Kita telah mengetahui asal-usul dari Sivvy. Dimana disini gue ingin menjelaskan sedikit bahwa... Ternyata, si Vergil ya. Setelah dia keluar dari neraka. Itu mengambil pedang Yamato dari tangannya si Nero ya. Yang telah kita lihat di beberapa video sebelumnya. Dan setelah si Vergil mendapatkan pedang Yamato. Itu dia menusukkan Yamato ke tubuhnya Vergil. Dan itu membuat iblis yang ada di tubuhnya Vergil dan juga bagian manusia. Jadi Vergil ini kan setengah manusia dan juga setengah iblis. Jadi ini membuat tubuh Vergil ini terbelah menjadi dua antara bagian manusia dan juga bagian iblis. Dan bagian manusia dari si Vergil itu berubah menjadi sosok bernama V. Dan sosok iblis ya, setengah iblisnya itu menjadi sosok iblis yang sempurna bernama Urizen. Jadi itu merupakan asal-usul dari Urizen dan juga V. Dimana mereka sebenarnya adalah si Vergil tapi terbelah gitu ya. Kekuatannya itu terbelah menjadi dua bentuk. Yaitu bentuk manusia dan juga bentuk iblis yang sempurna yaitu si Urizen. Jadi seperti itu, kita belum tahu apakah si Dante juga memiliki kekuatan yang sama seperti si Vergil. Apakah dia juga bisa menggunakan pedangnya untuk merubah sosok Dante menjadi satu manusia dan juga satu lagi bentuk iblis yang sempurna. Kita belum tahu tentang Dante. Tapi disini kita telah mengetahui asal-usul dari V dan juga Urizen ya. Jadi mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye guys. Bye-bye. selamat menikmati